Intro Oke, balik lagi ke channel gue Dan kita akan teruskan season 1 dari Cognito Forms ini Sekarang sudah episode kelima Kita akan membahas choice field ya Choice field sendiri terdiri dari 3 macam Dropdown, Radio Buttons, dan Checkboxes Kita akan mendalami satu persatu ya Kita mulai dari dropdown Jadi dropdown itu intinya kita akan klik Kayak panah kecil gini Nanti dia baru keliatan tuh di bawahnya pilihannya apa aja Makanya namanya dropdown Oke, kita kasih judul dulu deh Umpamanya kita mau bikin daftar makanan Oke Untuk placeholder text Bisa lihat di episode sebelumnya ya Gunanya apa Kali ini kita skip Untuk choice options Kali ini kita skip dulu ya Tapi nanti akan gue jelasin Oke Ke bawah Ini ada choices Choices ini adalah pilihan-pilihan yang kita akan sediakan buat user untuk dipilih Dan di sebelah kiri ini ada kotak yang ada tanda centangnya Nah itu berarti pilihan default Pilihan default tuh pilihan yang otomatis terpilih sebelum event usernya memilih sesuatu Ini kita hilangin aja Yuk kita mulai Nasi goreng Kubur ayam Nasi tim Nah kita juga bisa tambahkan nih pilihannya kan defaultnya tiga nih Kita klik tanda plus Maka ada Field untuk pilihan baru Lontong Sayur Oke ya Katanya seperti ini Kita coba preview Nah Inilah pilihannya Yang bisa dipilih oleh user Oke Kita close dulu Di bawah choices itu Ada satu kotak yang bisa dicetak tulisannya allow fill in Nah allow fill in ini berguna Kalau lo pengen mengizinkan user lo untuk memilih sesuatu di luar pilihan yang udah ada nih Kita tes aja ya Kita centang allow fill innya Lalu kita preview Nah Disini dia kan bisa milih yang tadi nih Tapi Dia umpamanya mau bikin pilihan baru Bakso urat Itu bisa Karena kita Centang allow fill innya ya Ya kita balik lagi ke atas Ada choice options Nah choice options itu Ada collect payment Collect payment itu Kalau lo mau bikin form ini nantinya jadi kayak Apa invoice atau receipt ya Contoh ya Kita klik Nah Oke ini bisa kita cancel aja Untuk layar ini Disini dia akan menjumlahkan nih nanti nih Jumlah yang harus dibayar Itu kalau collect payment Tapi kalau kita gak mau seribet ini Kita bisa pilih Collect payment ini kita buang Kita hanya assign price Nah disini kita bisa kasih harga untuk setiap pilihan Upamanya nih Nasi goreng Rp 15.000 Nugur ayam Nugur ayam Rp 7.000 Nasi tim Rp 12.500 Lontong sayur Rp 8.000 Mie Aceh Rp 11.000 Upamanya seperti ini Ketika kita preview Maka kita akan bisa lihat Ada Harganya Nasi goreng Gubur ayam Nasi tim Rp 1.000 Tontong sayur Mie Aceh Bisa langsung kita tampilkan Sehingga orang ketika memilih Sudah tahu Oh ini harganya segini Dan ada juga opsi Untuk tidak menampilkan pilihannya Kita preview Oke Dia nama makanannya tetap ada Tapi harganya gak ada Tapi harga itu tetap sebetulnya di Backend itu dia akan Dicatat gitu loh Dia udah tahu harganya berapa Ya Berikutnya adalah Assigned values Assigned values itu sebetulnya Contoh penerapan yang lebih tepat Itu kayak Kalau lo mau bikin Form untuk Soal-soal latihan Atau quiz untuk sekolahan ya Jadi mamanya nih Kita assign values Kalau dia pilih nasi goreng Kita kasih value-nya 10 Gubur ayam 5 Nasi tim 5 Tontong sayur 8 Mamanya mie aja Mamanya 0 Nah ini Value ini Tidak akan muncul Di layar user Tapi nanti akan Masuk ke backend ya Pencatatan ini Seperti itu Nanti mungkin untuk value Kalau lo masih pada bingung Gue akan bikin Contoh Cara buat Form untuk Quiz ya Kita lanjut Limit quantities Nah Limit quantities ini Kita tuh Umpamanya Mau melimit nih Eh Nasi goreng kita punya stok berapa Bilang lah Kita punya stok nasi goreng 10 Punya bubur ayam 9 Nasi tim 15 Tontong sayur 21 Ini Aceh Ada 25 24 Gitu ya Nah Ketika Quantity ini Sudah Terlewati Jadi kayak Ada orang Udah ngisi Form-form sebelumnya Udah ngisi Udah ada yang beli nasi goreng 10 Begitu orang ke sebelas Mau beli nasi goreng Dibilangnya udah habis Gitu Oke Kita lanjut lagi Ke bawah Oh sorry Ini ada Specify Quantity Tapi ini Lebih berguna Dengan hubungannya Ke Lookup Ya Itu nanti Di in-depthnya Field lookup Akan gue bahas Untuk sekarang Kita specific quantity Kita Lewatin dulu Oke Lalu Ketika kita pilih Limit quantities Ini ada tulisan Kalau quantity exceeded Maksudnya jumlahnya Sudah terewati Itu kita mau nampilin Pesan apa nih Misalnya nih Maaf Makanan Yang ini Sudah Out of Stock Silahkan Pilih Makanan Lain Oke Kita save Oke Kita isi aja Asal ya Nah Kita lihat Disini Lontong sayur Quantity nya 0 Sekarang kita Preview Kita coba Pilih Lontong sayur Nah Dia akan keluar Error message Maaf Makanan yang ini Sudah out of stock Silahkan pilih Makanan lain Tapi kalau kita pilih Nasi goreng Masih bisa Seperti itu ya Oke Ini kita hilangin Kita lanjut lagi Default value Health text Show this field Dan yang lainnya Ke bawah itu Sudah pernah gue jelasin Di episode sebelumnya Ya Kita pindah Kita bikin lagi Satu field baru Choice lagi Kali ini Kita bikin Radio buttons Nah Radio buttons itu Tampilnya seperti ini Ini sangat cocok Untuk bikin Quiz yang Pilihan ganda Ya Kita kasihkan Ini Maksudnya Negara Asia Oke Ini layout Itu dia bisa Side by side Jadi menyamping Bisa juga Satu kolom Ya Direct ke bawah Bisa juga Dibagi Dua kolom Seperti ini Kita bikin Dua kolom ya Biar kesannya Kayak Pilihan ganda Di soal ujian ya Oke Kita kasih Pilihannya ya Pemamanya Inggris Jepang Rusia Kita tambahin lagi Jerman Nah Jadi Nanti yang mengisi Quiz ini Dia harus pilih Salah satu ini Mana nih Negara Asia Jepang Kayak yang gue bilang Tadi Nah yang ini Cocok untuk Dikasih Values Jadi Untuk jawaban yang benar Jawabannya Which is Jepang Kita kasih Valuenya 10 Ini kita kasih 0 0 0 Sehingga Kalau Si user itu Menjawab Jepang Dia otomatis Sudah dapat Angka 10 Kalau jawab yang lainnya Dapatnya 0 Nah itu nanti Di setiap Pertanyaan itu Bisa kita assign Valuesnya sendiri Sendiri Limit quantity Sama Assign price Sama Collect payment Sama ya Yuk Kita pindah lagi Ke Choice berikutnya Choice berikutnya Adalah Check boxes Kali ini Kita bikin Hobi Ini juga Bisa Side by side One column Two column Seperti ini Sampai sini Mungkin lo akan Mikir Terus apa bedanya Antara radio button Sama check boxes Beda utamanya Adalah Kalau radio button Lo suruh pilih Satu yang paling benar Kalau check boxes Lo bisa pilih Lebih dari satu Ya Nah disini kita Hobi Kita bisa Tulis Di Judulnya Pilih Tiga yang Paling Sesuai Oke Yuk Kita mulai dengan Pilihannya Gaming Gadget Musik Yoga Menari Memasak Oke Kita preview Nah Ini ya Kalau radio button Kita cuma bisa pilih satu Begitu kita pindahin pilihan Pilihan yang lama Ilang Tapi kalau di check boxes Kita bisa pilih Lebih dari satu Oke kita close dulu Nah Disini kan gue tulis nih Hobi Pilih Tiga yang paling sesuai Artinya Artinya Gue tuh pingin User gue Milih Maksimum Tiga Nah Gimana cara ngebatesinnya Ini kita bisa batasin nih Dengan Show custom error Ya Kita pilih When Kita pilih Advanced Editor Ok Oke Kita bikin Ini Hobi Account Sudah Nah Jadi kita udah tentuin Dia akan muncul custom error Kalau dipilih lebih dari tiga Terus kita harus kasih error message seperti apa Hanya boleh pilih tiga hobi saja Jangan maruk Yuk kita preview Kita pilih satu Gak ada apa-apa Kita pilih dua Masih diem Kita pilih tiga Masih diem juga Ketika kita pilih yang keempat Ya Keluar Error message yang tadi kita tulis Tapi kalau kita hilangin lagi satu Error message-nya hilang Jadi gue harap sih cukup jelas ya Bedanya antara Review button Sama Checkboxes Baiklah Untuk field choice yang in depth ini Cukup sampai disini Terima kasih sudah menonton sampai selesai Ditunggu Like-nya Subscribe-nya Comment-nya Dan share-nya ya Sampai jumpa lagi di Episode yang akan datang Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax